Relawan Ganjar Pernowo Mania ini adalah merupakan relawan Jokowi mendukung Ganjar Pernowo. Tetapi ketika relawan Jokowi ini menyatakan tidak lagi mendukung Ganjar Pernowo, ada apa sebenarnya di balik ini? Terima kasih kerana menonton! Informasi-informasi politik yang mengejutkan makin hari tampaknya semakin banyak muncul ke permukaan. Kali ini informasi mengejutkan datang lagi. Relawan Ganjar Pernowo Mania segera akan membubarkan diri. Padahal mesin politik para tokoh-tokoh yang bakal maju menjadi capres atau cowopres 2024 masih di awal-awal pemanasan. Ada apa ini? Dan ini tampaknya akan sangat berpengaruh kepada pencalonan Ganjar Pernowo ke gelanggang PPRES 2024 mendatang. Banyak tanda tanya mungkin yang muncul di publik tentang rencana pembubaran Ganjar Pernowo Mania ini. sebab kita tahu bahwa relawan Ganjar Pernowo Mania ini merupakan relawan Jokowi yang sekarang berpindah mendukung Ganjar Pernowo. Tetapi ketika relawan Jokowi ini menyatakan tidak lagi mendukung Ganjar Pernowo, ada apa sebenarnya di balik ini? Dan ada apa sesungguhnya sekarang ini antara Ganjar Pernowo dengan Pak Jokowi? Apakah Ganjar Pernowo tidak lagi menjadi orang yang diharapkan oleh Pak Jokowi untuk didukungnya menjadi capres 2024? Atau Pak Jokowi telah punya pilihan lain selain dari Pak Ganjar Pernowo? Apakah itu Prabowo Subianto? Atau bagaimana? Kita baca sebuah berita tentang hal ini. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Relawan Ganjar Pernowo Mania bubar jalan sebelum pemilu 2024. CNN Indonesia Berita ini hari Rabu 8 Februari 2023 hari ini. Jakarta CNN Indonesia Immanuel Ebenezer akan membubarkan kelompok relawan Ganjar Pernowo GP Mania yang ia gagas beberapa bulan lalu. Namun, ia belum mau menjelaskan alasan pembubaran kelompok relawan itu. Enggak, 100% enggak dukung Ganjar lagi, kata Immanuel kepada CNN Indonesia.com selasa 7 Februari. Immanuel berencana menggelar jumpa pers di Jakarta Selatan pada Kamil 9 Februari besok. Dalam jumpa pers itu, ia akan secara resmi membubarkan GP Mania sekaligus mengumumkan arah baru kelompok relawan itu. Immanuel sama sekali enggan membeberkan informasi apapun mengenai pembubaran. Dia berjanji akan buka-bukaan pada jumpa pers esok hari. Pokoknya nanti kita ungkapkan, kita akan bubarkan dulu, setelah bubar baru kita kasih penjelasan ucapnya. Rencana pembubaran GP Mania itu justru disambut baik oleh kelompok relawan ganjar lainnya. Ketua Umum Ganjarian, Separtan, Guntur Romli menyebut GP Mania sering mengadu domba. Immanuel Ebenezer sering membuat pernyataan yang mengadu domba ganjar panowo dengan lingkaran PDIP. Sikap ini malah mempersulit posisi ganjar karena ganjar panowo sebenarnya tidak ada masalah dengan lingkaran PDIP. Ujar Guntur Saat dihubungi cnindindonesia.com GP Mania adalah kelompok relawan yang didirikan orang-orang Jokowi Mania. Kelompok itu dipimpin oleh Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. Immanuel Fokal membela ganjar setelah GP Mania terbentuk. Bahkan dia beberapa kali mengkomfrontasi PDP yang kerap kali mengkritik menufer politik ganjar. Salah satu menufer Immanuel adalah membentuk Dewan Kopral untuk mendukung ganjar. Gerakan itu ia buat untuk menyaingi Dewan Kolonel yang dibentuk elit PDP untuk mendukung Puan Marani sebagai calon presiden 2024. Ini memang menarik sahabat sekalian. Kita melihat sekarang ini di tubuh tim ganjar sendiri terkesan telah pecah. Di mana relawan yang bernama ganjarian yang juga mendukung ganjar sepertinya sudah mau adu gerobak dengan relawan ganjar Pranowo Mania, GP Mania. Pimpinan Immanuel Ebenezer. Dan yang mengejutkan sekali antara dua kelompok ini tidak ada yang berupaya menyatukannya dan tidak ada pula yang berupaya untuk bersatu. Tetapi yang satu membubarkan diri, yang satu malah gembira kelihatannya dengan pembubaran kelompok yang satu ini. Kita berpikir sekarang ini pembubaran kelompok ganjar GP Mania ini apakah ini restu Jokowi karena ini benar-benar nyata-nyata dari relawan Jokowi atau bagaimana? Kalau pembubaran GP Mania ini restu Pak Jokowi untuk tidak lagi mendukung ganjar, kita yakin nanti dia akan melihat dan dia akan mendukung orang yang diinginkan oleh Jokowi untuk mendukung. Kabar angin mengatakan GP Mania ini akan mendukung Prabowo. Apakah ini sebagai lampu hijau dari pernyataan Pak Jokowi di saat mengomentari hari ulang tahun Gerindra baru lalu. Yang mengatakan antara lain sekitar begini ada kelihatannya potensi untuk Prabowo yang akan naik nanti di GP 2024. Kalau begini berarti memang Pak Jokowi tidak lagi mendukung ganjar tetapi juga tidak mendukung puan dan mendukung Prabowo. Atau kalau nanti GP Mania ini mendukung Anis lain lagi persoalannya. Sebab kita melihat pernyataan-pernyataan Emanuel beberapa waktu lalu juga ada seperti terkesan sedikit simpatinya kepada Anis Waswedan. Ini semakin menarik namun yang jelas sekarang ini ada semacam pecah kongsi di tubuh kelompok ganjar Pernowo. Dan juga ada semacam pecah kongsi di tubuh PDIP. Kalau memang demikian kita tidak tahu apa yang menyebabkan Jokowi pecah kongsi dengan ganjar. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi komitmen antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kalau memang Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Kalau tidak ada deal-deal yang begitu prinsip tidak mungkin rasanya Pak Jokowi akan mendukung pul Prabowo Subianto. Sebab didasari apapun tidak masuk akal. Didasari oleh satu partai tidak. Jadi benar-benar publik akan menunggu apa pernyataan dari Emanuel besok ini. Dalam jumpa persnya. Dan apa sesungguhnya nanti isi dibalik pernyatanya itu. Ini benar-benar menarik ini. Kalau Pak Jokowi tidak mendukung ganjar tetapi mendukung Puan Marani masih bisa mungkin publik menerima. Tapi korelasinya ada. Tetapi ketika Pak Jokowi tidak mendukung ganjar lagi. Namun mendukung Prabowo. Ini baru menjadi tanda tanya besar di publik. Ada apa sesungguhnya? Besok kita cari jawapan pertanyaan ini. Setelah jumpa pers yang akan dilakukan oleh Emanuel Ebenezer. Dalam rangka pembubaran relawan GP Mania. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.